Intro Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate dan terheboh hanya di Arta Pada TV jadi untuk di video kali ini ya, kita akan memberikan update promo terbaru untuk daftar TV 55 inch dari Sony ya mulai dari harga yang paling rendah maupun harga yang paling tinggi dan disini juga kita akan sedikit mereview dan menjelaskan apa saja fitur-fitur keunggulannya walaupun kita sudah sering mereview, jangan bosan-bosan teman-teman ya agar kalian tahu siapa yang menjadi keunggulan dari TV Sony tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe dan share supaya dikenal review terlengkap, terupdate dan terheboh Arta Pada TV tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama untuk yang pertama disini, kita masuk dari seri yang harganya paling tinggi teman-teman ya, yaitu seri X90K ini merupakan seri full array untuk panelnya dan memiliki kualitas layar dan refresh rate cukup tinggi untuk refresh rate-nya dia mencapai 120Hz dan untuk pergerakan motion speed-nya dia mencapai up to berapa dia ini yang paling tinggi sudah ya dan prosesornya juga dia sudah menggunakan XR prosesor untuk dari segi kualitas suara, dia sudah menggunakan Dolby Atmos Vision teman-teman ya serta dia terdapat fitur akustik multi audio atau pengertiannya speaker ada di dalam layar dan frame by frame-nya jadi dia mampu menghasilkan teknologi suara surround teman-teman ya walau tanpa somba dari segi kualitas layar pun, dia sudah menggunakan full array pengertiannya itu, jadi dia per titik pikselnya jauh lebih kecil dan menuruh di layar ya untuk lampu LED-nya jadi dia mampu menghasilkan warna kontras yang lebih bagus ya dibandingkan seri-seri di bawahnya untuk OS sendiri, dia sudah menggunakan Google TV dan tampilan frame-nya pun dia sudah menggunakan frameless jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya dan ini juga merupakan seri yang paling premium ya dari Sony di bawahnya OLED TV langsung dan dari segi tampilan samping kurang lebih seperti ini teman-teman ya tampilannya, full quality dia masih menggunakan plastik tapi cukup solid juga ya setelah dapat ventilasi di bagian belakang TV-nya untuk tahun keluarannya, ini merupakan tahun keluaran di tahun 2022 ya tapi sementara belum ada update untuk seri terbarunya ya jadi seri yang sekarang ini adalah seri kita ya mungkin di tahun depan baru ada update lagi dari segi port-nya sendiri, di seri X90K ini dia terdapat 2 slot USB ya baik USB standar maupun USB 3.0 di sini juga di bagian bawahnya banyak-banyak ya port-nya, ada optikital audio-optikal ada audio-out, ada video-in, HDMI 1 dan HDMI 2 serta di seri X90 ini juga sudah support dengan HDMI 2.1 teman-teman ya yang sudah 4K 120Hz, EARC, ARC ya bisa output sama input di sini juga ada untuk HDMI 4K 120Hz dan di bagian bawah ada LAN ya, koneksi internet menggunakan kabel dan terdapat colokan antena ya jadi TV ini juga sudah support siaran digital jadi kalian tidak perlu membelikan setup box lagi ya oke, ini untuk seri X90K dan harga terupdate-nya dari X90K ini kurang lebih harganya sekarang itu mencapai Rp13.499.000 ya ini sudah input dengan cashback Rp1.000.000 plus Rp500.000 oke, ini yang pertama sekarang kita lanjut ke line-up yang kedua untuk line-up yang kedua di sini ada seri di bawah X90K langsung teman-teman ya yaitu seri X85K berukuran 55 inch untuk prosesornya dia masih menggunakan X1 ya berbeda dengan X90K yang sudah XR dari segi gambar, dia sudah menggunakan teknologi Triluminous Color Pro dan motion flow-nya dia mencapai 800 ya untuk frame rate sendiri, dia sama dengan X90K dia sudah menggunakan high frame rate 120Hz dilengkapi dengan panel layar yang HDR10 ya kualitas gambarnya ini juga, TV ini juga sudah support HDMI 2.1 dan untuk speakernya dia juga sudah mendapatkan lisensi Dolby Atmos Fission tapi dia standar speaker ya berada di bagian bawah beda dengan seri X90K yang berada di dalam layar dan frame by frame-nya untuk OS, dia sudah menggunakan Google TV dan untuk tampilan frame-nya juga dia sudah menggunakan full frame ya jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya kita bisa lihat dan untuk tampilan bagian belakangnya kurang lebih ketebalannya sama dengan seri X90K dari segi port juga sama ya terdapat USB standar, USB 3.0, optical, audio out, video in 4 slot HDMI diantaranya 2 slot sudah support HDMI 2.1 ARC-ARC ya kita DPI di sini juga ada koneksi kabel menggunakan koneksi internet menggunakan kabel kita sudah input dengan port antena ya baik secara TV digital maupun secara TV analog untuk speaker dia berada di bagian bawah di bagian bawah juga dia sudah ada switch untuk gini ya apa nama itu? on-off TV-nya serta tadi yang saya jelaskan di seri X90 dan X85-nya sudah support off-voice control tanpa menggunakan remote atau ada mic internal di dalam TV-nya teman-teman ya sehingga kalian sudah bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi nah ini dia untuk seri X85-nya dan untuk harga ter-update-nya di sini dia kurang lebih harganya di kisaran harga Rp11.496.000 di sini lagi Rp2.000.000 ya dengan seri X90-nya di ukuran 55 inch oke ini untuk seri X85-nya sekarang kita lanjut untuk update-an yang selanjutnya yang selanjutnya ada seri di bawahnya X90-nya dan X85-nya yaitu dengan seri X80-nya ya berukuran 55 inch dan ini juga sama tahun keluaran 2022 dengan seri K yang membuat dia berbeda di seri X80-nya ini untuk refresh rate di layar ini dia hanya mendapatkan refresh rate mencapai 60Hz dan panel layarnya masih standar teman-teman ya dan untuk speaker-nya pun dia sama-sama menggunakan Dolby Atmos Vision untuk prosesornya pun juga sama X1-nya sama dengan seri X85-nya dan Reluminous Color pun juga sudah digunakan ya untuk kualitas picture yang membedakan di sini dengan seri X85-nya dia Motion Flow XR-nya hanya mencapai 200 sedangkan di seri X85-nya dia mencapai 800 untuk speaker dia masih bersama menggunakan X-Bellant speaker dan untuk OS sendiri dia juga sama ya standar Sony semua sudah menggunakan Google TV dari segi frame-nya pun dia sudah menggunakan full frame jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya baik di sisi atasnya di kiri dan sisi kanan untuk panel layar dia menggunakan IPS panel hard panel ya kita bisa lihat di sini serta untuk resolusi dia sudah 4K HDR 10 Plus menurut api lancar QS sendiri seperti ini ya kita bisa lihat standar dan TV ini juga sudah support voice control jadi ada mic internal dalam TV-nya sehingga kalian bisa melakukan perintah suara ke TV langsung ya tanpa menggunakan remote lagi dia fiturnya itu sama ya di seri X90, X85, X80-nya dan ini juga fitur-fitur lain oke yang bedakan juga disini dari segi port-nya teman-teman ya seri segi port dibanding seri X85 yang membuat dia beda itu hanya di HDMI-nya teman-teman ya nah ini kalian bisa lihat di seri X80K dia belum support HDMI 2.1 ya jadi kalian tidak mendapatkan 2.1 di seri X80K ini jadi disini semua HDMI standar dan 1 HDMI EARC yang support output input nah ini ya bisa lihat tapi sisanya semua sama dan terdapat 2 lubang tambahan disini ya untuk audio in di HDMI 4 dan RS-232C itu ya sih yang beda sisanya semua sama ya dan tidak ada yang dihilangkan sama sekali dan semua TV yang saya rekomendasikan hari ini semua sudah bisa di mounting bracket jadi bisa kalian gantung di tembok semua dan terdapat bawaan langsung di bagian TV ini oke dan untuk harga terupdate-nya dari X80K ini di tahun 2003 ya sisanya Januari ini spesial promo dia di harga Rp 9.399.000 dan itu pun sudah input dengan cashback ya Rp 1.5.000.000 plus Rp 200.000.000 jadi ini dia promo ya teman-teman ya spesial untuk awal tahun oke ini line up yang ketiga sekarang kita lanjut ke line up yang top itu yang terakhir ya dari seri 55 Insolid untuk line up yang terakhir disini ada seri paling bawah dari Sony atau yang paling murah yaitu dengan seri 55X75K jadi merupakan seri Google TV juga beresolusikan 4K serta belum menggunakan refresh rate 120Hz ya jelas karena harganya sangat murah dan untuk tampilan layarnya pun sendiri dia sudah menggunakan hard panel tapi untuk kualitas layar dia belum picture-nya ya belum dia menggunakan mendapatkan lisensi Triluminous Color pengertian Triluminous Color itu kalian bisa melihat dari berbagai sudut dengan pencahayaan kontras dan warna sangat jelas ya tanpa ngeblur sama sekali oke dari segi tampilan frame-nya juga dia masih menggunakan frame ya di bagian CCTV-nya jadi dia belum full frame atau istilahnya masih jadul lah tampilannya tapi kalau dari segi prosesor dia sama ya sudah menggunakan X1 Prosesor dan memiliki OS Google TV disini yang membuatnya beda di tampilan bagian belakangnya tidak terdapat ventilasi itu lubang-lubang dan bahannya itu sudah menggunakan ini plastik kayaknya cuman dia lebih solid teman-teman ya setelah terdapat penutup plastik di bagian penutup mesinnya nah coba kita review untuk tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini ya tampilan bagian belakangnya dia paling atas itu ada untuk USB ya 2 slot kita bisa lihat disini nah 2 slot USB dia belum support USB 3.0 teman-teman ya jadi dia hanya mendapatkan USB standar 2 HDMI jumlahnya 3 teman-teman ya beda dengan seri X90 80 dan 85 yang sudah 4 slot dan disini ada 1 slot HDMI lagi ya nah di bagian ini kita bisa lihat itu HDMI yang bisa out suara ada koneksi kabel eh koneksi internet menggunakan kabel ya telan ada kabel RCA masih ya ini untuk kabel powernya dan terdapat optical juga disini disini kalian bisa lihat bagian samping dia ada audio out ya yang warna hijau itu ada untuk kabel antena ya dan ini juga support siaran digital juga ya yang upgrade sekarang mounting bracket pun juga bisa ya terdapat bautnya langsung disini tampilan mounting bracketnya dan kita kembali ke TV nah dan OSnya pun dia juga sudah menggunakan juga TV dan di seri ini juga perlu saya ingatkan belum terdapat voice control tanpa remote ya atau belum terdapat mic internal di TV-nya jadi kalian memerlukan remote untuk perintah suara ya berbeda dengan seri X80 85 dan 90 yang kalian bisa langsung ngomong ke TV-nya oke jadi itu saja sih untuk rekomendasi atau update harga ya di awal tahun ini mengenai line-up TV Sony berukuran 55 inch dan untuk harga sendiri di seri X75K ini dia seri yang paling murah teman-teman ya yaitu harganya di kisaran Rp7.899.000 ya jadi promo akhir tahun masih kita gunakan untuk spesial di awal tahun ini ya disini dia harganya itu udah ikut cashback ya Rp1.500.000 jadi dia final price-nya dia mencapai Rp7.899.000 oke jadi seri hasil untuk review kita kali ini dan update ya mengenai line-up TV Sony di tahun 2023 berukuran 55 inch untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya juga ya dengan cara klik like subscribe dan di share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh arta balik sekian dari video saya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati